Intro Polemik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansya Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih berlangsung. Terbaru, masyarakat ramai-ramai protes karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada seluruh terdakwa. Untuk Verdi Sambo, tuntutan seumur hidup dinilai sudah sesuai, namun tidak untuk yang lainnya. Masyarakat murka karena hukuman untuk Putri Janrawati hanya 8 tahun seperti kuat maro. Padahal diakini Bu Putri lah sebagai otak dari penghilangan nyawa Yosua. Yang bikin netizen lebih heboh lagi yakni soal hukuman Barada Richard Eliezer atau Barada E 12 tahun penjara dinilai terlalu berat sebagai justice kolaborator. Barada E lah yang mengungkapkan skenario Sambo hingga penyebab sebenarnya Yosua ditangkap terungkap ke publik. Saking kecewanya netizen sampai menyerbu Presiden Jokowi di akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Dikutip tribuntimur.com dari suriamalang.com, Instagram milik Presiden Jokowi Dodo diserbu netizen selesai pembacaan tuntutan oleh Jaksa dalam kasus pembunuhan berencana Nofrianca Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Reaksi kekecewaan dari warganet ini memenuhi unggahan Instagram Ed Jokowi pada Rabu 18 Jadwari 2023. Dalam unggahan Jokowi yang sedang berfoto bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tersebut, warganet ramai menuntut keadilan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Warganet bahkan mempersolatkan terkait kemungkinan demo besar-besaran terhadap hasil tuntutan sidang Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Mereka mengaku kecewa dengan pembenaan hukum di Indonesia. Warganet menuding Presiden Jokowi hanya sibuk dengan hal lain dan mengabaikan perbaikan hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!